Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, menegaskan keputusan dirinya maju atau tidak di Belkada Jakarta pada bulan Agustus mendatang. Meski demikian, jika dicalonkan, ia menyebut kemungkinan paling realistis untuk berpasangan dengan Anies Baswedan. Biar kan sama-sama nyaman, ini kan kebetulan ada Ketua PSI Jakarta. Kemarin udah komunikasi dengan siapa aja? Baru dengan partai-partai di JPRD. Nah itu, nanti ada ketemu lagi ya besok ya, ada sama salah satu partai juga besok, tapi dari beliau, bukan dari saya. Berarti komunikasi? Kalau RK sama Anies, mirip samanya. Kenapa? Kalau untuk disandingkan? Ini kalau ini aja ya, ini kan saya belum bisa, saya juga akan belum dicalonkan juga. Dan kalau misalnya melihat survei, ya paling realistis dengan Pak Anies. Pak RK itu? Ya nggak masalah juga. Nggak masalah, kita nggak masalah balik lagi, ini kan saya kan belum dicalonkan juga. Ini kan cuma jalan-jalan aja. Berarti meskipun belum dicalonkan, Mas Gibrangnya siap nggak? Eh, Mas Kesangnya siap nggak? Apa? Meskipun belum dicalonkan, tapi Mas Kesang siap maju nggak? Nanti ya, tunggu Agustus. Ya, ayo. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.